10.000 tahanan di jajaran Polres Pringsewu menjalani rapi tes antigen yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Rapi tes ini digelar untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayah hukum Polres segempat. Totalnya ada 96 tahanan di jajaran Polres Pringsewu yang secara serentak mengikuti rapi tes antigen pada Rabu pagi, pukul 9.30. Para tahanan ini berasal dari Polres Pringsewu sebanyak 28 orang, Polsek Pringsewu kota 9 orang, Gading Rejo 12 orang, Sukoharjo 19 orang, Pagelaran 17 orang, dan Pardasuka 11 orang. Kasa tahanan dan barang bukti Polres Pringsewu, Bripka Alfian menyampaikan, Kasa tahanan dan barang bukti Polres Pringsewu, Bripka Alfian menyampaikan, jika ada tahanan yang hasil tesnya reaktif, akan segera dilakukan isolasi di rumah singgah COVID-19 pangkap Pringsewu. Kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Setempat untuk penanganan para tahanan yang reaktif. Namun dari hasil rapi tes tersebut, tidak ditemukan satu pun tahanan yang hasilnya reaktif. Bripka Alfian menyebutkan, tujuan rapi tes ini untuk mencegah penularan COVID-19 di jajaran Polres Pringsewu. Tindakan ini juga sebagai pelengkap administrasi untuk menitipkan tahanan sesuai petunjuk dari Polda Lampung. Jadi kegiatan hari ini melaksanakan rapi tes antigen kepada seluruh tahanan yang ada di Polres dan Polsek Jajaran secara serentak. Kita minta bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Berapa jumlah tahanan yang di Ratip Pak? Untuk jumlah tahanan yang di Polres 28 orang. Kemudian untuk Polsek Jajaran di Polsek Pringsewu Kota 9, Gading Rejo 12, Sukoharjo 19, Pagelaran 17, dan Pardasuka 11 orang. Untuk hasil nanti kita koordinasi lagi ke Dinas Kesehatan, karena hasil itu nanti yang akan digunakan untuk pengiriman tahanan ke rutan. Kalau nanti ada hasil yang reaktif, maka tahanan akan segera diisolasi, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk penanganan tahanan yang reaktif. Prosedurnya yaitu pengambilan sampelnya melalui masofaring atau melalui hidup, kemudian kita proses, kemudian kita semacam kasih buffer, kemudian kita proses, kita kacat-kacat, kacat, 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 kacat. Sekarang nanti kita laporkan kepada Dinas Kesehatan untuk tinggal lanjut. Dari Pringsewu, Rivaldi, KupasTV, melaporkan.